Halo bun! Saat hamil tentu bunda pendasaran apakah perkembangan janin di dalam kandungan sudah berjalan dengan baik dan normal. Untuk mengetahuinya, bunda perlu pekat terhadap tanda-tanda yang bunda rasakan selama kehamilan serta rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Namun baik atau tidaknya perkembangan janin ini dapat ditentukan oleh berbagai faktor lho bun. Kira-kira apa saja ya? Beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan janin di dalam kandungan? Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Faktor Bunda dan Genetik Hal pertama yang dapat mempengaruhi perkembangan janin adalah diri bunda itu sendiri, seperti status gizi, kebiasaan sebelum hamil dan saat hamil, serta riwayat penyakit yang bunda miliki. Sebab saat hamil, bunda dan si kecil berada dalam satu tubuh, sehingga apa yang terjadi pada tubuh bunda dapat memberikan pengaruh pada perkembangan janin. Selain itu, kondisi sel telur yang bertemu dengan sel sperma juga dapat mempengaruhi perkembangan janin selanjutnya. Bisa dibilang, faktor genetik merupakan salah satu faktor pemberian yang merupakan rangkaian dari takdir. Namun, ada hal yang dapat bunda upayakan, seperti menjaga pola hidup sehat sebelum hamil, serta mempersiapkan program kehamilan dengan sebaik-baiknya. 2. Nutrisi Faktor nutrisi sangat berperan penting dalam proses perkembangan janin di dalam kandungan, sehingga bunda perlu memperhatikan apa-apa yang bunda konsumsi selama kehamilan, baik dari bahan bakunya, pengelalahannya, serta cara penyajiannya. Awal kehamilan merupakan salah satu fase kritis yang mempengaruhi perkembangan janin. Untuk itu, bunda disarankan mengkonsumsi berbagai makanan yang kaya akan nutrisi, seperti asam folat, protein, dan berbagai vitamin dan mineral sejak awal kehamilan. Disiplin dan tingkat kesadaran akan pentingnya nutrisi, penting bunda miliki, untuk membantu mengoptimalkan perkembangan si kecil. 3. Lingkungan Kondisi lingkungan tempat bunda berada, Sedikit banyak dapat mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan. Misalnya, jika bunda berada di lingkungan dengan polusi udara yang tinggi, tentu dapat mengganggu perkembangan janin. Selain polusi udara, polusi suara seperti kebisingan juga dapat menghambat perkembangan si kecil. Oleh karena itu, sebisa mungkin ciptakanlah lingkungan yang suportif dan sehat ya bun. 4. Kondisi Plasenta Plasenta merupakan salah satu organ penting yang menunjang kehidupan janin di dalam kandungan, sebab oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin akan dialirkan melalui placenta, sehingga kurangi kemampuan placenta dalam menyeluruhkan nutrisi dan oksigen pada janin dapat menyebabkan komplikasi kehamilan. Untuk memantau kondisi placenta ini, bunda perlu memeriksakan kehamilan secara teratur dan konsisten. Nah itu dia bun, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Mudah-mudahan bunda dapat melalui kehamilan dengan lancar dan janin dapat berkembang secara optimal ya bun. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.